Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kabar gembira untuk para pencari kerja. Pasalnya saat ini pembuatan SKCK tidak seperti dulu, harus menggunakan sidik jari. Sekarang ini warga cukup menggunakan kepesertaan CKN atau jaminan kesehatan nasional sebagai syarat pembuatan SKCK. Kabar gembira bagi para pencari kerja. Saat ini tidak harus repot lagi membuat SKCK, warga cukup menunjukkan bukti kepesertaan anggota jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sebelumnya, warga harus melakukan sidik jari terlebih dahulu sebagai syarat pembuatan SKCK. Kapolres Kaur AKBP Yuriko Fernanda pelalui Kaur Mintu Satuan Intelkam Polres Kaur Brip Kamei Cafe berapa penjelaskan. Sejak diterbitkan peraturan polisi nomor 6 tahun 2023, sidik jari tidak menjadi persyaratan pembuatan SKCK, terkecuali untuk warga yang hendak berpergian ke luar negeri. Sejak dikeluarkannya perpol 06 tahun 2023, bahwasannya salah satu persyaratan SKCK yakni ada kepesertaan aktif JKN. Yang mana kepesertaan aktif JKN tersebut bisa di-download di aplikasi JKN Mobile maupun di Pandawa. Untuk sidik jari dihapuskan, terkecuali untuk berpergian ke luar negeri atau mencari pekerjaan ke luar negeri. Untuk diketahui saat ini pemohon pembuatan SKCK bertambah dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah dibukanya pendaftaran CPNS di berbagai daerah maupun kementerian. Dari sebelumnya hanya 20 hingga 30 orang per hari. Meningkat lebih dari 50 orang perharinya. Dari Kabupaten Kaurian, Dagus Yarsyata, Ferry Bengkulu melaporkan.